Intro Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bersama Dinas Perikanan Kota Samarinda melakukan kunjungan terhadap para nelayan di Kelurahan Bentuas, Kecamatan Palaran, Rabu 9 Juni 2021. Dalam kunjungan itu, wali kota bersama rombongan langsung melihat dermaga bengkel nelayan yang sudah dibangun di bawah binaan Dinas Perikanan Kota Samarinda. Setelah usai melihat bengkel nelayan, rombongan wali kota kembali menyerahkan bantuan sapras secara simbolis kepada para nelayan Kelurahan Bentuas. Di samping itu, wali kota Andi Harun dalam kunjungannya juga didampingi oleh istrinya Rinda Wahyuni selaku ketua tim penggerak PKK serta hadir juga sekretaris kota Sugeng Hairudin. Penyerahan bantuan tersebut adalah upaya pemerintah untuk mendorong dalam meningkatkan hasil tangkapan para nelayan dan kesejahteraan keluarga nelayan. Wali kota Andi Harun dalam kunjungan tersebut, ia berjanji akan kembali memberikan bantuan kepada para nelayan melalui anggaran perubahan nanti tahun 2021. Sebagai mana kita ketahui, sektor budidaya perikanan ini merupakan salah satu usaha strategis berbasis ekonomi kerakyatan yang dapat menyerap penegak kerja dan secara langsung dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam mempercepat pemulihan ekonomi apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Tujuan ini sinergis dengan visi wali kota Samarinda dalam mewujudkan Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Sektor ini juga menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan wira usaha. Penirahan bantuan prasarana dan sarana perikanan tangkap kepada para nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama yang dilaksanakan hari ini merupakan wujud dukungan pemerintah kota Samarinda dalam upaya menjaga keberlangsungan usaha budidaya perikanan di kota Samarinda. Sementara keterangan dari Kepala Dinas Perikanan Kota Samarinda, Sam Saimun bahwa kunjungan wali kota di kampung nelayan Kelurahan Bantuas adalah bentuk kepedulian pemerintah serta upaya pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini adalah dalam rangka untuk 100 hari kerja program wali kota dan wali kota dalam rangka pemulihan ekonomi di masa COVID-19 ini. Kegiatan ini sebetulnya sudah ada di APBD Kota Samarinda tahun 2021. Jadi hari ini adalah wujud daripada perhatian pemerintah kota Samarinda kepada peran nelayan. Jadi sebagaimana diketahui bahan nelayan eksisting di kota Samarinda ini ada 700 orang yang eksist bekerja di kegiatan kenelayanan ini diberikan dan tangkap. Jadi sebagaimana diketahui dengan mereka pemulihan ekonomi di era COVID-19 ini maka pemerintah kota membantu sarana dan prasarana berupa bengkel, dermaga, dan peralatan perbengkelan. Seolah janji wali kota tersebut akan kami implementasikan di dalam bentuk kegiatan di RAPBD 2021. Tentu saja bantuan itu harus dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu ya seperti proposal, kelayakan sebuah KUB tentu kita tidak senarang untuk menyerahkan bantuan dan pasti ada dasar hukumnya. Tentu KUB yang dibantu pasti ada legalitas formalnya, ada hak penelitaris, ada hak pendirian, ada anggotanya. Dari kampung nelayan di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Tim GATP Kaltim, Akbar, mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.